Apakah kita akan terus berkurung seperti katak tidak di bawah tempurung? Indonesia telah membuka jalan leburaya mereka. Kita belum ada apa-apa tindakan. Kalau kerajaan federal rasa ini adalah hubungan antara sahabat dan negara Indonesia, maka impawakan kita, bagi kita kuasa berunding. Indonesia contohnya, menteri pertaniannya diberi timpu 3 tahun oleh presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini, Indonesia sudah ada tujuh jenis makanan yang serpipisensi, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua, dari A sampai Z, harap negara impawakan kepada kita. Sejarah tercatat buat ibu negara baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Apabila presiden Joko Widodo hadir untuk bekerja secara simbolik di pejabat barunya. Serentak itu, beliau mengumumkan pejabat presiden dinamakan sebagai Istana Garuda. Jokowi turut merasmikan jambatan baru, jambatan Pulau Balang yang menghubungkan IKN dengan Bandar Balikpapan. Beliau tiba dengan konvoy motosikal besar. Menurutnya, jambatan yang menelan belanja 1.43 triliun rupiah itu lancar dan selesa. Selain pelancaran itu, agenda utama hari pertama adalah mensyuarat rasmi berhubung perkembangan projek mega berkenaan. Beliau berkata demikian menjawab soalan berhubung kebimbangan ke atas isu kelewatan projek, kekurangan pelaburan asing, pengurusan dan isu tanah peribumi. Untuk rekod, IKN berkeluasan kira-kira dua kali ganda saiz bandar New York, Amerika Syarikat. Ia dirancang menjadi bandar hijau futuristik yang berpusat di sekitar hutan dan taman yang menggunakan sumber tenaga boleh diperbarui dan pengurusan sisa pintar. Ia bakal dirasmikan pada sambutan hari kemerdekaan ke-79 Republik itu pada 17 Ogos ini. Nusantara, apabila kita ingin melihat skop, ini adalah masih permainan nombor, game of numbers. Dan tentulah kita akan melihat seluruh Nusantara. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menjebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara selepas ini. Itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. Ibu negara baru Indonesia di Kalimantan Timur akan dinamakan sebagai Nusantara. Pemilihan nama itu diumumkan oleh Menteri Perancangan Pembangunan Indonesia, Suharto Monoarfa. Katanya, nama tersebut dipilih dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nama Nusantara dipilih kerana sudah dikenali sejak dahulu lagi selain menjadi ikon antarabangsa dan menggambarkan kukusan kepulauan Indonesia. Bagaimanapun, beberapa anggota masyarakat sifatkan nama Nusantara boleh timbulkan kekeliruan kerana istilah itu digunakan merujuk kepada sifat geografi keseluruhan negara. Pada 2019, Jokowi umumkan ibu negara Indonesia iaitu Jakarta akan dipindahkan ke Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Ibu kota baru di sebagian kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah itu dibuat berikutan keadaan yang semakin sesak di Jakarta selain bandaraya itu dilaporkan semakin tenggelam. Indonesia di Kalimantan dan dengan itu sudah pastilah bahawa kita akan mengadakan rundingan demi rundingan demi memastikan bahawa implikasi-implikasi dapat diselaraskan agar bermanfaat kepada kedua buah negara. Apakah kita akan terus berkurung seperti katak tidak di bawah tempurung? Atunan di Sabah dengan menekaskan Indonesia ketika ini sedang membangunkan leburaya di Kalimantan dalam usaha memindahkan ibu kotanya ke wilayah itu. Antara ibu negara ini dengan Kelikalebakan hanya 460 km dan Indonesia telah membuka jalan leburaya mereka. Kita belum ada apa-apa tindakan. Kalau kerajaan federal rasa ini adalah hubungan antara Sabah dan negara Indonesia maka empowerkan kita, bagi kita kuasa, runding. So macam tidak ada movement daripada kerajaan persekutuan. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Grand Prix Datuk Sri Fadilah Yusof berkata fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. ataupun ibu kotanya Nusantara yang kita pun tahu bersempadan dengan wilayah Sabah dan Sarawak dan antara projek nasional yang dibincangkan sebenarnya oleh semua calon. Kalau kita tengok siri debat pun memang semua berbahas tentang IKN ini. Kalau kita lihat, tadi Satu Dapak Kuraji sebut pasal berlakunya transisi supaya tidak lagi berlaku Jawa sentrik. Maksudnya, sebenarnya itulah impian Soekarno dulu iaitu memindahkan ibu kota itu. Cuma Soekarno nak di Kalimantan Tengah, tapi tak apalah masih di Pulau Kalimantan itu. Penerimaan kepada idea pemerataan ekonomi ataupun helenisasi yang disebut oleh Jokowi itu bersetuju bahawa IKN ini adalah satu landmark yang perlu diterima dan perlu diteruskan oleh legasi kepimpinan. Maka pemimpin yang dilihat nak meneruskan legasi, itulah yang nak meneruskan IKN, itulah yang perlu diberi sokongan oleh rakyat kebanyakan. khususnya di Kalimantan lah sebab kita nak berujuk pada Kalimantan. Sudah pasti bila kita bercakap pasal IKN, akan memberikan kesan positif kepada hubungan Malaysia dan Indonesia. Kerana apabila dia berdekat, apabila dia dah menjadi, ini dah memang menjadi macam satu bentuk kita kata tetangga lah, dah memang betul-betul giga dah. Tidak lagi dipisahkan oleh laut, maksudnya daripada segi darat kita dah boleh akses dan sebagainya, maka dia akan memberikan satu hubungan diplomatik yang lebih signifikan daripada sedia ada. Indonesia dan Malaysia merentas hubungan diplomatik antara yang terawal. Sudah pasti apabila dengan adanya IKN di sana, memberikan satu signal bahawa ketumbukan ASEAN ini adalah tertumpu kepada bagaimana Malaysia dan Indonesia ini mempunyai kesepakatan untuk menjadi tulang belakang kepada ASEAN. Dan dengan IKN ini sudah pastinya, dengan kekuatan, saya fikir kekuatan humanis lah, kekuatan manusiawi yang ada di Malaysia dengan jumlah penuduhnya yang ramai dan juga daripada segi keseimbangan politik Malaysia berbanding dengan negara-negara yang lain, di dalam ASEAN ini juga boleh kita ikhtilaf sebagai yang terbaik, maka sebenarnya inilah tulang belakang ASEAN dan akan memberikan kesan yang baik secara langsung kepada hubungan diplomatik Malaysia dan Malaysia. Adakah ini juga, kalau Encik Fakurzi berkomen, adakah ini juga bermakna suara wilayah Sabah dan Sarawak yang lebih hampir dengan IKN mempunyai kuasa atau suara mereka lebih besar dalam dinamika politik Malaysia nanti? Tempias ekonomi itu akan berlaku serantau dan kita kena lihat geopolitik pada hari ini sungguh rencam. So, saya lihat pembangunan yang berlaku di Kalimantan dengan di border wilayah Malaysia, Sarawak dan Sabah, especially Sarawak sebagainya, kita melihat persaingan yang sengit dari sudut ekonomi itu sendiri. Apabila persaingan ini ada bermaksud pertumbuhan yang positif itu mungkin akan berlaku dari segi infrastruktur, ekonomi, pekerjaan di wilayah, setutamanya di wilayah Malaysia tentang pekerjaan, itu akan mendatangkan keuntungan. Tetapi kita perlu ingat dalam satu tahap yang lebih penting lagi adalah kesediaan. Bagaimana Malaysia melihat pembangunan di IKN itu, di Kalimantan itu, di pihak Malaysia juga perlu bersedia dengan infrastruktur. Sebab itu kalau kita lihat, kebelakang yang ini, kerajaan gabungan parti Sarawak GPS di Sarawak sendiri telah membangunkan pelbagai blueprint, ada itu transisi tenaga dan kemudian dia ada pengakutan pun pengakutan yang saya rasa agak kehadapan berbanding di Semelanjung juga. Dan ini perkara-perkara yang membuatkan persaingan idea ataupun pertukaran antara idea di antara dua-dua wilayah ini begitu penting untuk menimbulkan budaya positive perception between two borders. dan diplomatik ini saya rasa agak penting juga kerana di situ juga terdapat satu etnik seperti Iban, contohnya di Kalimantan yang sebenarnya mempunyai perkongsian identiti yang sama di Sarawak. Dan ini menunjukkan bahawa rasanya dalam satu sudut yang berbeza juga adalah satu kelebihan buat Malaysia kerana Malaysia bakal menjadi ketua ASEAN pada 2025. Dan ini satu kelebihan kepada Malaysia melihat IKI ini sebagai satu perkara yang strategik bagaimana Malaysia boleh memimpin ASEAN menunjukkan contoh bahawasanya Malaysia mempunyai jiwa yang besar untuk memastikan setiap rakan di dalam ASEAN itu mendapat keuntungan dan dipan ekonomi di bawah kepimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim insyaAllah pada 2022.